Terima kasih, terkait dengan pelaksanaan PSBB di Kota Tangerang Selatan, pada hari ini dimulainya perpanjangan yang keempat dan kami Satuan Polisi Pemukraja mendapatkan tugas terus memantau situasi di lapangan, pengamanan, strategis penindakan bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran dan pada saat ini di hari yang pertama ini kami bedakan juga pemberlakuan dengan yang kemarin-kemarin sudah kami melakukan penindakan walaupun penindakan ringan tetapi minimal penindakan yang kami lakukan ini sebagai bahan pembinaan pada warga masyarakat yang masih juga belum mengindahkan aturan-aturan PSBB diantaranya di tempat umum tidak menggunakan APD, contohnya masker dan sebagainya dan tadi kita contohkan bagi para pelanggar kita berikan rompi khusus yang bertuliskan pelanggar PSBB kemudian kita berikan hukuman-hukuman tetapi hukumannya bukan yang memberatkan tapi hukuman ini untuk membina karena kita ketahui ternyata dari teman-teman yang melanggar ini banyak yang tidak menyadari akan pentingnya berbangsa dan negara tidak menyadari perlunya hidup berganding tangan, menemah liara kesehatan kemudian lupa jiwa nasionalismenya itu pada diri diet masing-masing contoh saya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya masih kebulak balik saya suruh menyebutkan sila-sila Pancasila sila pertama sampai sila kelima masih tidak ada yang gak hafal, masih terbalik bahkan hanya menyebutkan satu saja itu juga kalimatnya berbeda nah ini artinya apa? dia berpendidikan SMA, berpendidikan SMP tetapi menghafal sila Pancasila saja tidak apa nah hal ini kenapa? ternyata juga ada pengaruh lain satu sudah mengindahkan pelaksanaan PSBB kedua juga belum lama dia baru habis minum-minuman keras kemudian juga dia jaraknya jauh, tidak mengindahkan tata tertib yang lain jadi jarak jauh tanpa helm, tanpa jaket dan dia berkumpul tanpa ada jarak nah ini kita kasih pembinaan, kita tindak jangan sampai teruang lagi demikian Pak kategori emang usaha yang diperbolehkan saat PSBB ini apa aja Pak? atau yang tidak diperbolehkan? kalau yang diperbolehkan jelasnya yang terkait dengan pangan obat-obatan, padek, kemudian alat komunikasi ada beberapa tempat usaha lain yang diperbolehkan ada yang belum berjalan, belum diperbolehkan tapi usaha ini tempat usaha hiburan termasuk karaoke, spa itu belum boleh sanksi yang diberikan apa Pak? ya kami tindak bagi yang pelanggar, terutama yang misalnya ada spa yang udah buka itu kami tutup, kami segel kemudian para pelaku di dalam terapis maupun pelanggannya kami bawa ke Satwa PP, kita metek kerangan, kita penjelasan kemudian bagi yang ada di penginapan penginapan yang kemarin kita rajia yang bukan pasangan suami istrinya, apalagi anak yang masih dibamur kita panggil orang tuanya sampai kita serahkan kembali pada ruang tuanya orang tuanya wajib mengetahui kebenaran putra-putrinya saat keluar rumah bakal dicabut izinnya nggak Pak? ya, untuk pelanggar tentu kita cabut izinnya Pak ada berapa spa yang udah buka Pak? untuk yang sudah buka, disini nggak ada tutup semua kemarin sempat ada satu dua, ada laporan, tapi setelah kita buktikan ternyata tidak ada kami sangat menghargai informasi dari masyarakat kebenaran atau benar tidaknya itu nanti kan di lapangan kita lihat benar nggaknya ternyata, setelah kita cek tutup oke, siap Pak Pada kira-kira Pak gilang langgar pada setengah Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!